Baterai penuh itu berapa Pak? Baterai penuh itu nanti yang ngontrol ini, alat ini namanya HVD, High Voltage Disconnect Jadi ring ngecasnya itu di 26,0V sampai 28,0V Jadi ini kalau nanti mencapai 28,0V ya lampu light kecil ini merah mati, akan berhenti ngecas Kipas di sini, sebelumnya muternya kencang, nanti muternya pelan Setelah baterai penuh berhenti stop, nanti tegangannya merambat-merambat akan turun di tegangan standby Sekisaran 26 sampai 26,5V, itu normal ya Biasanya orang tanya, mumpung belum tanya tak jawab dulu Tapi pada prinsipnya semuanya otomatis Pak Nanti pokok tegangan mencapai 26,0V ya chargernya akan kerja Mencapai 28,0V ya akan berhenti Itu charging atau ngecas Pak, ini kelengkapan ya, box panel dan baterai dan lain-lain Box panel nanti ke tembok, di bor atau di paku, ini bracketnya Ini yang atas, ini yang bawah, ini visar baut-bautnya Bore pakai 10 mili Ini baterai, kemudian ini kabel baterai Nah kabel baterai ini nanti ini, sisi baterai ya Nanti ke sini Terus ini user manual panduan, ini juga Selamat pagi Pak Irvan Seragen Pesanan paket panel backup, 1300W, 24V Kemudian baterainya sekalian, lehpumpat 100Ah, 24V Ini selesai pak ya, tak simulasikan beban penuh 1300W Ini beban 0W ya Aileh, beban pertama 900an, lanjut Beban kedua 1,27V Kemudian, tambah beban lagi 1,3KW, 1300W Overload Kelebihan beban Beberapa detik nanti akan hidup lagi Ditunggu Ya, hidup lagi Ini mulai saya coba dulu Pak Untuk beban Ini anggaplah rumah ini ngecas motor listrik ya Ini wattnya seribuan 1,1KW Atau 1100W Nah, saat ini running PLN Bukan PLTS atau inverter Nah, ini nanti penjelasannya besok saat turun Kenapa kok ada PLTS Supaya kedepannya nanti kalau mau pasang solar panel bisa Nah, ini jalan PLN ya Ini PLN saya matikan PLN saya ambil dari sini ya Saya matikan Stack lah Ya, pindah ke PLN Ini tak coba dulu Mungkin Sekarang hari Jumat Hari Mungkin hari Senin Sudah siap kirim Sabtu sore prepare Minggu libur sayangnya Selamat pagi Pak Irvan Seragen Pesanan paket Panel backup 1324V Sekalian sama baterai ya Lithium Live P4 100A 24V Ini selesai Pak Tak jelaskan Nah, yang pertama sistem kerja Pak Sistem kerja ini kan kebutuhan awalnya hanya untuk backup Tapi nanti ke depannya Kalau ada rejeki Mau beli solar panel bisa Nah, karena kebutuhan untuk backup Maka prioritasnya akan selalu arah ke PLN Yang artinya Selama ada PLN masuk Ya, akan pakai PLN Kalau PLN padam Baru pindah ke inverter Atau Ke PLTS Nah, chargernya sendiri ya Chargernya ngambil dari PLN Jadi, kalau misal PLN padam Ya, seperti ini Nah, padam pindah ke Inverter Terus kemudian Kalau PLNnya hidup lagi Ya, akan pindah ke PLN lagi Karena tidak ada solar panel Ya Kalau ke depannya nanti ada solar panel Ya, nanti prioritasnya diarahkan ke PLTS seperti ini Baterai habis Akan pindah ke PLN Kemudian Charging Atau ngecas baterai Karena ini belum ada solar panel Ya, ngecasnya pakai PLN Chargernya otomatis Saat baterai penuh Ya, akan stop Nah, baterai penuh itu berapa Pak Baterai penuh itu nanti Yang ngontrol ini Alat ini Namanya HVD High Voltage Disconnect Jadi, ring ngecasnya Itu di 26,0V Sampai 28,0V Jadi, ini kalau nanti Mencapai 28,0V Ya, lampu light kecil ini Merah mati Akan berhenti ngecas Kipas di sini Sebelumnya muternya kencang Nanti muternya pelan Nah Setelah baterai penuh Berhenti stop Nanti tegangannya Merambat-merambat Akan turun Di tegangan standby Sekisaran 26 Sampai 26,5 Itu normal ya Biasanya orang tanya Mumpung belum tanya Tak jawab dulu Tapi pada prinsipnya Semuanya otomatis Pak Nanti pokok Tegangan mencapai 26,0 Ya, chargernya akan kerja Mencapai 28,0 Ya, akan berhenti Itu charging Atau ngecas Kemudian Discharging lah Discharging itu Nguras Nguras Jadi, kalau misal PLN padam kan Pindah ke PLTS Atau inverter Sampai berapa lah Sampai Tegangan terendahnya ini Yang ngatur LVD 23,5 Jadi, kalau menyentuh disini 23,5 Saya rubah dulu ya Kemarin saya kuras habis 23,5 Ya, otomatis akan mati Rings waktunya Nanti dibaca disini Ini ada estimasi Lama waktu backup Itu tergantung dengan beban Yang penting begini pak Kondisikan Kalau misal PLN padam Ya, berhemat Ya, mau setrika Mau anu Ya, pending dulu lah Supaya apa Supaya durasi Waktu backupnya Ya, agak lama Karena bebannya kecil Ya Kemudian ini Simulasi Cara Menyalakan Jadi, nanti PLN dikonek dulu pak Mau Backupnya Dihidupkan Atau tidak Terserah Supaya apa Supaya lampu rumah Tidak gelap Hidup dulu Jadi, ini kondisi PLN ya Jalan PLN Beban 700an watt Selektor Off Prioritas arah PLN Semua MCB off Kecuali MCB beban Nah, ini sudah Konek ke baterai Kita nyalakan MCB charger Kemudian kita nyalakan MCB inverter Kemudian kita Onkan inverter Terus Sudah ini Nanti disimulasikan PLN padam Nah, PLNnya saya matikan Nah, pindah Nanti ditungguin Satu jam Dua jam Kuatnya berapa Untuk di rumah Di sana ya Saya nyalakan lagi Tokonya Step by step Ada di sini Ada buku panduannya Terus di sini Juga ada Stiker yang saya tempel Soalnya Kalau gini Hilang pak Terus mari Dipasang Terus aku hilang Di guap Biasanya Pak, ini kelengkapan ya Box panel dan baterai dan lain-lain Box panel nanti ke tembok Di bur Atau di paku Ini bracketnya Ini yang atas Ini yang bawah Ini visor Baut-bautnya Bore pakai 10 mili Ini baterai Kemudian ini kabel baterai Kabel baterai Ini nanti Ini Sisi baterai ya Nanti Ke sini Terus ini user manual Panduan Ini juga Pak Pak Ini barangnya Dua coli ya Ini box panel Terus itu baterai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!